Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Pembahasan soal latihan gradient garis Yang merupakan materi matematika SMP kelas 8 bagian yang kedua Berikut adalah soal latihannya Terdiri dari 10 soal Kita akan bahas satu persatu Y sama dengan 8 Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah C Untuk Y sama dengan 8X Maka 8 ini adalah M nya Maka gradient garis Y sama dengan 8X Maka M nya sama dengan 8 Oke Kita lanjut Nomor 2 Y sama dengan negatif 5X dikurang 13 Tadi Y sama dengan 9X ditambah C Ini adalah M nya Ini adalah C nya Maka gradient garis Y sama dengan negatif 5X dikurang 13 Maka gradient nya atau M nya sama dengan Negatif 5 Oke Nomor 3 Y sama dengan X dikurang 7 Berapakah gradient nya Bentuk Y sama dengan X dikurang 7 Sebenarnya sama saja dengan Y sama dengan 1X dikurang 7 Ini gradient nya Ini gradient nya Ini M nya Ini C nya Maka Untuk nomor 3 Y sama dengan X dikurang 7 Maka M nya Itu sama dengan 1 Nomor 4 3Y sama dengan 9X ditambah 12 Rumus umum Persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah C Sedangkan di soal ini baru Dalam bentuk 3Y sama dengan 9X ditambah 12 Kita harus ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan Caranya adalah Y sama dengan 9X ditambah 12 Kita bagi dengan 3 Maka Y sama dengan 9X kita bagi 3 Hasilnya 3X ditambah 12 kita bagi 3 Hasilnya adalah 4 Ini sudah dalam bentuk Y sama dengan Sehingga 3X ini 3 nya adalah M Maka gradient garisnya atau M nya sama dengan 3 Kita lanjut Nomor 5 3X ditambah 2Y tambah 6 sama dengan 0 Bentuk lain dari persamaan garis adalah AX 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 ditambah BY Ditambah C Sama dengan 0 Dalam bentuk 3X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0 Ini A Yang ini B Dan yang ini adalah C Sehingga rumus mencari gradient M sama dengan Negatif A per B Sama dengan negatif A nya adalah 3 B nya 2 Maka gradient nya negatif 3 per 2 Oke Kita lanjut Nomor 6 4Y ditambah 5X kurang 20 sama dengan 0 Yang di depan Y itu adalah B Maka ini B Di depan X itu adalah A Maka ini A Maka M sama dengan Negatif A per B Sama dengan Negatif A nya adalah 5 B nya 4 Nomor 7 X dikurang 5Y ditambah 16 sama dengan 0 X Itu sebenarnya sama saja dengan 1X Maka X dikurang 5Y ditambah 16 sama dengan 0 Itu sebenarnya sama saja dengan 1X Dikurang 5Y Ditambah 16 Sama dengan 0 Yang di depan X itu adalah A Yang di depan Y itu adalah B Dan ini adalah C Sehingga M sama dengan Rumusnya Negatif A per B Maka M sama dengan Negatif A itu yang di depan X Yaitu 1 Per B yang di depan Y Yaitu negatif 5 Ada negatif Negatif jadinya positif Hasil akhir M nya sama dengan 1 per 5 Oke Terlanjut 6X dikurang 3Y Sama dengan 18 Ini kita harus ubah dulu menjadi 6X Dikurang 3Y 18 nya pindah Positif jadi negatif Negatif 18 Sama dengan 0 Sudah adalah bentuk AX plus BY plus C Sama dengan 0 Maka Ini A Yang disini B Yang disini C M sama dengan Negatif A per B Negatif A nya adalah 6 B nya negatif 3 Sama dengan 6 Sama dengan 6 Per 3 Sama dengan 2 Sama dengan 2 Selanjut Nomor 9 7X sama dengan 2Y Ditambah 14 Sama saja dengan 7X 2Y nya kita pindah ruaskan Jadi dikurang 2Y 14 juga kita pindah ruas Berarti dikurang 14 Sama dengan 0 Maka Ini adalah A Ini B Dan yang ini adalah C M sama dengan Negatif A per B Sama dengan Negatif A nya adalah 7 B nya adalah Negatif 2 Sama dengan M sama dengan 7 Per 2 Karena negatif Bagi negatif positif Atau Kalau kita mau sederhanakan 3 1 per 2 Lanjut Negatif X Sama dengan 3Y Dikurang 9 Ini kita jadikan Satu ruas dulu 3Y Dengan negatif 9 Yang kita pindah Ya Pindah ruas ke sini Ini juga kita pindah ruaskan Ke sini Sehingga Negatif X 3Y Pindah ruas jadi Negatif 3Y Negatif 9 Pindah ruas jadi Positif 9 Sama dengan 0 Negatif X Sama saja dengan Negatif 1X Dikurang 3Y Dikurang 3Y Ditambah 9 Sama dengan 0 A nya adalah Yang di depan X Adalah negatif 1 B nya yang di depan Y Adalah negatif 3 Dan C nya Sama dengan 9 Rumus gradient Adalah M Sama dengan Negatif A Per B Sama dengan Negatif A nya adalah Negatif 1 B nya Negatif 3 Maka M Sama dengan Negatif Negatif 1 Per negatif 3 Itu sama dengan 1 per 3 Maka gradien garis Untuk Negatif X Sama dengan 3Y Dikurang 9 Adalah Negatif 1 Per 3 Selanjutnya adalah Terima kasih Sampai berjumpa Kembali Dalam video Pembelajaran berikutnya